Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi bersama saya Ogi Gordal disini saya akan kasih tau ya hama tikus si pengerat padi dan cara pengandaliannya memakai racun tikus ya sahabat tani yaitu racun tikus pertokum ya cara pemakaiannya sangat mudah dan untuk pengandalian hama tikus ini sangat efektif sahabat tani Oke sahabat ini dia ya padinya sama ranggainya dan kita siapkan racun tikus ya sahabat tani Pak sahabat tani racun tikus pertokum yang bisa membasmi tikus secara pelan-pelan ya lalu kita menumbuknya kayak gini ya sahabat atau menghancurnya tapi menghancurnya itu dihancurin jangan terlalu lembut ya sahabat yang sedang-sedang saja fungsinya ini agar ayam atau apa tidak memakan racun ini kalau ada sisa-sisanya karena ini racun yang sudah siap jadi ya sahabat tani dan ini warnanya nah kita hancurin kayak gini ya sahabat tani lalu kita taruh di wadah yang udah ada padinya kayak gini sahabat tani ya taruh dan kita siapin ini ya air yang udah mendidih untuk melebur si racun tikus ini bersama padi-padinya ya sahabat tani ini kita pakai air panas biar langsung meresap ke dalam ya sahabat tani ke padinya itu dan tahan lama dan kita menggoyanginya ya atau campurnya kayak gini ya sahabat tani ya lalu setelah itu kita siapin rohiko sama ikan asin sahabat tani ikan asin ini dan rohiko untuk lebih gurih ya buat si tikus dan lebih lahap memakar racun tikus ini walaupun racun tikus ini siap pakai tapi kita harus mencampurnya dengan padi sahabat tani karena si hama tikus suka banget dengan padi ini lalu ntar kita biarin sampai 2 malam sahabat tani oke ini dia tadi saya sudah kasih tau cara membuatnya itu sangat efektif caranya ini dia saya rendam selama 2 malam ya sahabat lalu kita memakainya fungsinya dari ini padi ya buah padi ini hanya untuk memancing hasrat si tikus ya yaitu dengan rohiko tadi dengan ikan asin 2 untuk memancing memakan padi ini di sebelahnya lagi ntar kita taruh ini dan ini dinamakan racun tikus jeraumpan kenapa dibilang racun tikus jeraumpan sebab racun tikus ini dengan padi ini ntar ya dia akan memakannya terus menerus sehingga sampai habis ya kadang-kadang sahabat tani dan dia tidak jeraumpan sebab kalau kita pakai racun tikus secara langsung itu biasanya dia jeraumpan jeraumpan itu ialah memakan sekali langsung mati temannya dan ntar dia tidak akan makannya lagi tetapi ketika kita pakai racun tikus ini dia akan terus makannya sampai habis dan dia tidak akan mati di tempat sahabat tani tapi dia akan mati di tempat lain dalam 2-3 hari sehingga temannya tidak akan tahu dan bisa menghabisi racun tikus ini sahabat tani gimana cara pemakaiannya ayo kita lanjutkan oke ini dia sahabat ya bekasnya lumayan parah tapi ini bentuknya sadar gak ini bentuknya bentuk jantung ya sahabat udah habis di tengahnya karena oleh hama tikus tersebut ini cara pemakaiannya sahabat nah kita sudah temukan lubangnya dulu ya saat sarang dari tikus sawah tersebut sahabat tani ya disini kita akan taruh harus kita pastikan dulu sahabat ya lubangnya dulu baru kita taruh padi yang kita udah campur dengan pertukum tersebut sahabat tani karena pertukum per rodentesi dan antigulan ya berupa umpan siap pakai berbentuk balok warna hijau sebenarnya sahabat tapi kenapa kita memakai padi ini ini untuk memancing hasrat tikus dulu sahabat karena dia tidak curiga bahwa ini adalah racun walaupun racun tikus ini siap pakai dan langsung dimakan tetapi harus kita campur dengan padi ini ya sahabat tani ini berbentuk blok warna hijau ya dan kebiru-biruan ya sahabat tani untuk mengendalikan hama tikus di sawah dan ya di kebun-kebun kita juga bisa kita pakai dengan cara ini ya sahabat tani dan racun ini bekerja secara perlahan-lahan ya sahabat tani dan mari kita ke tengah lagi ya sahabat tani nah ini dia yang tadi udah bekasnya parah banget dan sekarang kita taruh di pohon padi ini ya sahabat memasukkannya kita giniin dulu ya sahabat biar lebih enak dan pastikan tempat kita taruh adalah tempat gigitan terbarunya ya sahabat tani karena gigitan yang terbarunya itu akan cepat langsung menemukan makanannya walaupun banyak gigitan yang lainnya nah kita taruh seperti ini ya sahabat ya nah racunnya kita taruh seperti ini dan apabila musim hujan sahabat tani ya bisa kita taruh juga ya di sini sahabat tani ya untuk musim hujan juga nggak apa-apa tapi untuk musim hujan dan kita harus memakai sekam padi dan taruh di bawahnya ya sahabat tani ini lihat sahabat tani ya hancur banget di tengah-tengahnya ya dan cara ini terbukti ampuh membasmi tikus sawah dan efektif ya sahabat tani untuk mengurangi hama tikus sawah yang menyerang tanaman padi di sawah kita ini ini dia sudah hancur banget ya kita taruh sama seperti yang tadi ya sahabat tani nah dengan musim hujan juga taruh di bawah bisa tapi harus memakai sekam padi ya sahabat cara pemakaiannya hanya menggunakan gabah padi ya gabah padi tadi sahabat atau padi yang sudah kita campur seperti bersama air panas tadi ini dia nah ya di bawah sini bisa kita taruh ya sahabat tapi memakai sekam padi tadi ini serangannya udah termasuk lambat banget ya sahabat tani lambat untuk penanganannya seharusnya sesudah ada serangan pertama itu seharusnya kita sudah memakai obat organik dulu oke itu dia sahabat tani ya sama tikus dan cara pengandaliannya jadi disini saya berbagi pengalaman lagi sedikit ya sahabat tani sahabat tani untuk awal penyerangan ada tingkatannya sahabat tani penyerangan awal pertama jika ada serangan hama tikus disitu kita harus memakai bahan organik dulu sahabat tani bahan organik atau bahan beracun yang hayati itu sahabat tani banyak cara ada di video saya sebelumnya saya sudah kasih tahu cara dan pembuatannya sahabat tani bisa diikuti lakukanlah penyemprotan dulu sahabat tani ketika ada serangan ringan sahabat tani disitu kita lakukan penyemprotan dengan bahan organik atau alami ini dulu setelah ada penyerangannya lebih luas baru kita menggunakan racun tikus ini ya bertokum ini sahabat tani disini untuk menghentikan si tikus biar tidak memakan padi untuk selanjutnya sahabat tani karena bisa kita gagal panen dalam 30% kita bisa gagal panen sahabat tani jadi sahabat tani harus waspada hati-hati setiap ada gigitan pertama itu harus kita melakukan penyurupean ya setiap sekali dalam seminggu sahabat tani semoga bermanfaat aja ya dan terus ikuti video-video saya selanjutnya bertemu lagi di video selanjutnya sahabat tani dan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh